Ini adalah strategi yang indah. Ini ibarat permainan yang paling unggul. Saya pikir ini bukan buatan manusia, pastilah iblis ada di belakangnya. Pastilah iblis yang menjadi dalangnya, karena ini berskala universal. Dan kadang-kadang, Anda bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkannya? Mengapa Allah membiarkan orang-orang jahat berkembang untuk waktu sedemikian lama? Mengapa? Karena Allah itu panjang sabar. Dan Allah ingin menyatakan, bahwa Allah itu kebenaran. Saya pikir ini adalah kitab penghutbah pasal 8. Coba saya cek, mungkin saya salah. Jika kita membaca kitab penghutbah pasal 8, kita membaca dalam ayat 2. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, raja yang dirujuk di sini, secara perlambangan adalah Yesus Kristus. Jadi, saya menganjurkan Anda untuk menuruti perintah raja. Apakah orang-orang ini akan mematuhi perintah raja? Tidak. Mereka akan menuruti hukum mereka sendiri. Kita lompat ke penghutbah 8 ayat 11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ini adalah kesabaran Allah, dan hal yang menarik ialah. Sekali saja Anda melihat kepada strategi yang bersifat universal. Penerapan binatang merupakan strategi universal. Harus ada banyak hal yang ditempatkan. Dan kita sudah membahas satu tahun ini, bagaimana semua hal-hal itu diterapkan. Bagaimana mendapatkan bangsa-bangsa yang bukan Kristen untuk memeluk hari Minggu, sebagai contohnya, melalui iklim. Bagaimana mendapatkan bangsa-bangsa yang sangat sekuler, guna memeluk hukum-hukum Kristen. Melalui paham nasionalis Kristen, Martin, ini sungguh hebat. Dan ini bukan sekedar rencana yang dirancang, 20 tahun atau 30 tahun silam. Ini ribuan tahun. Jadi apakah kita akan turut serta dalam gerobak ini? Tidak. Kita hanyalah para pengamat, benar. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat seratus kali hidup lama. Namun aku tahu, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Jadi, Martin, tugas kita adalah untuk terus melekat kepada Alkitab. Turuti perintah Allah, turuti Raja. Dan meskipun nampaknya, Allah sedang menjauh dan membiarkan semua hal-hal ini terjadi. Ini tidaklah demikian. Allah masih mengendalikan. Allah masih mengendalikan, karena memang Allah sudah mengatakan, semua hal-hal ini akan terjadi. Dan ketika semua hal ini akan terjadi, dan kesimpulannya, yakni mereka semua akan dibinasakan, maka itu pasti terjadi. Disitulah terletak janji, dan Anda mesti fokus akan hal itu. Jadi, mereka bisa membela Allah, seperti yang mereka sukai. Mereka tidak sedang membela Allah Alkitab. Mereka sedang membela struktur politik mereka. Adalah lebih baik satu orang mati, demi kesejahteraan orang-orang. Daripada satu bangsa dibinasakan oleh karena satu orang. Ideologi yang sama. Jika Anda menentang akan hal ini, maka Anda akan dilenyapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.